Pendekar aneh jilid tiga bagian. Tujuh pemuda aneh. Demikianlah, di atas jalanan gunung yang menghubungkan Kiam Kok dan Paciu, di antara pemandangan alam yang sangat indah, nonas yang keanjalankan keledainya perlahan dengan kepala menunduk dan acap kali menghela nafas. Ia membeli tunggangan itu di sebuah kota kecil dan selama tiga hari, perkataan si penjual teh selalu mengganggu pikirannya. Suatu kenyataan yang tak dapat dibantah lagi, yalah, Bu Cektian yang dianggap sebagai iblis jahat oleh Tiang Sun Pateh dan rekannya, dipandang sebagai seorang kaisar arif bijakswa oleh rakyat jelata. Hari itu, ia berjalan di sepanjang tepi sungai Kileng dan di pinggir jalan terdapat hutan yang mempunyai pemandangan indah. Selagi enak jalan, tiba ia mendengar suara, kaki kuda di belakangnya dan tak lama kemudian, dua penunggang kuda sudah melombai dan melawatinya. Wan Jie melirik dan ternyata, mereka adalah dua orang lelaki yang romannya kasar dan rejenggot tebal. Ia tidak menghiraukannya dan terus jalankan keledai perlahan. Belum jalan berapa jauh, tiba kedua penunggang kuda itu kembali dari sebelah depan. Jantung si nona memukul keras dan ia ingat keterangan Tiang Sun Kun Liang mengenai caranya kalangan Kang O. Apakah mereka caifo acu dari kalangan Liu Klim tanyanya di dalam hati? Menurut kebiasaan Liu Klim, atau rimbah hijau, yang berarti kalangan penjahat, setiap kali kawanan perampok ingin bekerja, lebih dulu mereka mengirim metu untuk menyelidiki. Dalam dunia Kang O, metu itu dikenal sebagai caifo acu, atau si tukang injak piring. Sekali ini, Wan Jie lebih memperhatikan kedua orang itu. Selagi berpapasan, sekonyong mereka dongak dan terawat terbahak. Si nona mendongkol dan sebenarnya ia mau lantas menegur. Tapi karena ingat, lebih baik jangan cari story, sebisa ia menahan sabar. Di lain saat, kedua penunggang kuda itu sudah tak kelihatan bayangannya lagi. Sesudah jalan lagi beberapa lama, sekonyong di sebelah depan kembali muncul dua penunggang kuda yang mendatangi dengan cepat sekali. Jika mereka benar meta, maka yang mau bekerja adalah dua rombongan perampok, kata si nona dalam hatinya. Waktu berpapasan, dan melihat di pinggang kedua orang itu tergantung golok, busur bersama anak panahnya. Tak lama kemudian, ia masuk ke jalanan gunung yang berbelit dan sesudah jalan setengah harian, belum juga ia bertemu dengan manusia. Si nona heran dan berkata dalam hatinya, dua penunggang kuda yang pertama kembali dengan cepat sekali. Jika mereka benar caifo acu, di jalanan ini pasti terdapat saudagar hartawan. Tapi mengapa sampai sekarang aku belum juga bertemu dengan manusia? Tiba dari sebelah kejauh terdengar suara him yang mengalun dengan nada duka. Mendengar lagu itu, si nona yang memang sedang bersedih, lantas saja bertambah rasa dukanya. Indah pia mendekati dan mendengar nyanyian seperti berikut. Di depan tak kelihatan kawan, di belakang tak muncul manusia. Memikiri langit dan bumi dengan kedukaan, seorang diriku mengucurkan air mata. Hati si nona berdebar keras. Ah, di sebelahnya aku, dalam dunia ini ternyata terdapat juga seorang lain yang sedang berduka, katanya di dalam hati. Lah segera melompat turun dari tunggangannya dan perlahan menuju ke suara him itu. Tak berapa jauh lah melihat seorang pemuda pelajar, yang memakai topi sastrawan dan mengenakan baju warna putih, sedang memetik him sambil menghela nafas berulang. Di dekatnya tertambat seekor kuda kurus dan di atas punggung kuda ditaruh sebuah keranjang rusak yang berisi beberapa jilid buku tua. Kalau benar kawanan perampok mau bekerja, mereka tentu tak akan merampok sastrawan miskin ini, kata si nona dalam hatinya. Terang si pelajar melihat kedatangan Wan Ji Ye, Tapi ia sedikit pun tidak menghiraukannya dan terus memetik him yang suaranya semakin lama jadi semakin menyayatkan hati. Karena dipengaruhi dengan lagu yang sangat mendukakan itu, tanpa merasa Wan Ji Ye menyambut dengan dua baris syair. Musim semi sudah kembali, bunga laksana sulaman, tapi mengapa tuan masih saja diliputi kedukaan? Tanpa menjawab, jarinya si pelajar mulai memetik lagi talih him, diiringi dengan nyanyian. Kali ini ia memperdengarkan sebuah lagu riang gembira dan suara tabuhan itu bagaikan nyanyian burung di musim semi, laksana suara jatuhnya mutiara di atas piring batu giyok dan seolah-olah suara mengalirnya air kelembah yang rendah. Siang Kuan Wan Ji Ye terkejut bukan main, karena syair yang dinyanyikannya adalah syair gubahan Siang Kuan Ji Ye, kakeknya sendiri. Syair, itu yang dikenal sebagai Kiong Si Ye, atau syair keraton, mempunyai sebuah sejarah pendek. Dulu, pada waktu Kaisar Tong Tai Chong masih hidup, pada suatu hari di musim semi, ia telah menjamu menterbesarnya. Selagi makan minum dengan gembira, Kaisar itu telah memerintahkan Siang Kuan Ye menggubah sebuah syair yang sesuai dengan perjamuan itu. Maka itu, syair tersebut dinamakan syair Cocun Kui Lim Tian Eng Chiao, atau syair musim semi di keraton Kui Lim Tian. Dalam syair itu, Siang Kuan Ye melukiskan keindahan musim semi di taman Kaisar tersebut. Peng Tai Chong jadi sangat girang dan lalu menghadiahkannya serenceng mutiara. Demikian sejarah syair itu. Si Nona jadi bimbang. Aku memuji pemandangan musim Cun, semi, di dalam hutan, tapi dia segera nyanyikan lagu keindahan, semi di keraton Kaisar, katanya di dalam hati. Di samping itu, syair tersebut adalah gubahan kakeku. Apa ia sudah tahu siapa adanya aku? Tapi di lain saat, ia mendapat lain pikiran. Kakeknya adalah seorang penyair besar dan pada jaman permulaan kerajaan Tong, gaya syairnya banyak ditiru oleh kaum sasrawan, sehingga syair Siang Kuan Gie dikenal sebagai Siang Kuan Ke. Maka itu, tidaklah heran jika seorang pemuda pelajar secara kebetulan menyanyikan syair kakeknya. Sesudah selesai, si pelajar menabuh tabuhannya di atas tanah dan lalu bengun berdiri sambil tertawa terbahak dan dalam tertawa itu, terdapat nada kedukaan. Mengapa kau sebentar bersedih dan sebentar bergirang? Tanya si Nona. Jika Kounio ingin mendengar lagu gembira, aku tentu akan menurut perintah, kata pemuda itu. Si Nona bersenyum. Kalau begitu, syair Siang Kuan Teh sengaja diperdengarkan untuk kupingku, katanya. Tapi, maaf, untuk kebaikanmu itu, aku terpaksa harus menegur kau. Mengapa tanya si pelajar? Tadi, kau pertama memperdengarkan lagu Teng Ye Uciu Taiko, lagu naik di pendopo Ye Uciu, gubahan Tan Cugang, jawabnya. Suara him yang menyayat hati sangat mengharukan orang yang mendengarnya. Aku mendapat kenyataan, bahwa manusia dan tabuhan telah menjadi satu dan dengan semangat serta perasaan yang bersatu, barulah kau bisa mendengarkan lagu yang sangat mendukakan itu. Tapi belakangan kau mendengarkan lagu gembira. Biarpun tak dapat dicela, tapi untuk berterus terang. Suara him kedengarannya sangat tak wajar. Sastrawan itu mengangkat kepala dan menatap wajah si Nona dengan paras kagum. Beberapa saat kemudian, barulah ia berkata dengan suara perlahan, Maaf, maaf. Aku tak tahu, bahwa Nona adalah seorang yang mempunyai pengetahuan tinggi dalam ilmu syair dan memetik him. Aku bukan seorang yang beruntung. Memang. Mana ku bisa memperdengarkan lagu yang riang gembira. Sesaat itu, dua pasang metuk kebentrok dan jantung si Nona memukul keras. Muka pemuda itu seperti juga tak asing lagi baginya. Tapi di mana ia pernah bertemu dengannya? Ia coba mengingat semua kawan di waktu masih kecil, tapi tak seorang pun yang menyerupai pemuda itu. Sementara itu, sambil mengangsurkan himnya, si pelajar berkuata dengan sikap menghormat, Jika mungkin aku ingin memohon Nona memperdengarkan sebuah lagu. Wan Jie menyambut dan karena dalam hatinya penuh dengan niatan membalas sakit hati, tanpa merasa ia memetik sebuah lagu perang. Paras muka si sastrawan lantas saja berubah, dari Lesu jadi bersemangat. Lagu itu adalah Ciong Kin Heng, Mars mengikut tenara, gubahan Yo Ciong, seorang penyair kenamaan pada zaman itu. Suara him yang bergelora seolah-olah suara menerjangnya ribuan tentara berkuda dan suara beradunya berbagai macam senjata. Dengan semangat berkobar si Nona lalu menyanyikan lagu itu yang berakhir dengan kata begini, lebih baik jadi Pek Kau Tio, nama pangkat militer, daripada jadi sastrawan. Tiba si sastrawan dongak dan tertawa berkakakan. Benar. Benar teriaknya dengan nyaring. Lebih baik jadi Pek Kau Tio daripada jadi sastrawan. Pada zaman ini, seorang laki memang juga harus mengangkat senjata dan dengan menunggang kuda, malang melintang di kolong langit. Perlu apa jadi pelajar yang tidak gunanya? Aku bukan sengaja maksudkan kau, kata Wan Jie dengan nada memohon maaf. Si pemuda melirik dengan sorot metu bersangsi. Sambil menyambuti him, ia berkata dengan suara tawar, yang bicara tidak sengaja bicara, yang mendengar memang sengaja mendengar. Aku mempunyai perasaanku sendiri, kau tak usah buat pikiran. Sehabis berkata begitu, ia melompat ke atas punggung kuda kurus dan segera berlalu tanpa pamitan lagi. Orang itu kelihatannya otakan dan aneh sekali, pikir Wan Jie. Apa dia seorang yang terluka hatinya? Memikir begitu, buru ia menunggang keledainya dan mengubar. Siang Kong, cuan teriaknya. Mau kemana kau? Mau ke Pek Kiu, jawabnya. Sungguh kebetulan. Aku pun mau ke Pek Kiu, serusi nona dengan suara girang. Lah menduga, bahwa sastrawan itu akan segera mengajaknya berjalan sama. Tapi tidak dinyana, ia hanya berkata dengan suara dingin, oh, begitu? Tanpa menengok, ia mencambuk kudanya. Wan Jie jadi mendongkol. Kau tidak meladeni, tapi aku akan terus menguntitmu, katanya di dalam hati. Ia segera menepuk keledainya dan membuntuti dari belakang. Pemuda itu berjalan terus, seolah-olah tidak merasa dirinya sedang dikuntit orang. Sesudah berjalan kurang lebih setengah harian, sepatah pun mereka tak pernah bicara. Aneh. Mengapa begitu lekas aku memetik lagu Cheong Kun Heng, sikap nyala atas berubah tanya si nona dalam hatinya. Menurut keterangan si kakek penjual teh, Bu Cek Tian sangat pandai memakai orang, sehingga sampai gadis dusun pada berlomba belajar surat. Mengapa dia mengatakan, bahwa seorang sastrawan tiada gunanya? Aku memperdengarkan lagu itu, karena keinginanku untuk membalas sakit hati sedang miluap. Apakah ia mempunyai dendaman yang sama sepertiku? La terus mengikuti dan semakin lama, ia semakin merasa, bahwa pemuda itu bukan semblarang orang. Sesudah berjalan lagi beberapa lama, tiba di sebelah depan mendatangi dua penunggang kuda, yaitu orang lelaki yang beroman kasar. Apa mereka caifo acu tanya si nona dalam hatinya? Dengan yang tadi, sudah muncul tiga pasang manusia. Sesaat itu, mereka tengah memasuki sebuah selat di antara dua gunung. Jalanan di selat itu, yang berlibat bagaikan usus kambing, hanya bisa muat dua penunggang kuda yang jalan berendeng. Di lain saat, bagaikan angin puyuh, kedua penunggang kuda itu mendatangi. Mendadat, salah seekor kuda berbenger keras dan berdiri di atas kedua kakinya. Rupanya binatang itu menginjak batu dan terpeleset. Binatang bentak penunggangnya. Apa kau mau cari mampus sambil mencaci, ia mencambuk. Entah disengaja atau tidak, sekonyong kuda itu melompat ke depan dan cambuk menyambar badan si sastrawan. Bagaikan kilat, siang kean wan jie juga mencambuk. Kedua cambuk itu melibat satu sama lain dan mereka lalu membetot dengan berbareng. Si Nona kaget, sebab ia merasa lelaki itu bertenaga sangat besar, sehingga hampir cambuknya terlepas. Masih untung, wan jie sangat cerdas. Buru ia menggunakan siasat meminjam tenaga. Lah mengulur tangannya, tapi sebelum sempat membetot, orang itu mendadak berubah sikap dan dengan paras ketakutan, dan mengaturkan maaf. Maaf, maaf. Hampir aku mencambuk Nona, katanya sambil menyoja. Sehabis berkata begitu, bersama kawannya, ia berlalu secepatnya. Si sastrawan sendiri pucat mukanya. Sesudah kedua orang itu berlalu, barulah ia bisa berkata, aduh, sungguh berbahayai. Tak ada bahaya lagi, kata si Nona sambil tertawa. Mari kita jalan terus. Benar, benar. Tak ada bahaya lagi. Mari jalan terus, kata si pemuda seperti orang linglung seraya mencambuk kuda kurusnya yang lantas saja lari congklang. Wan jie jadi geli. Benar sastrawan tolol, pikirnya. Tapi di lain saat, ia ingat suatu kenyataan lain. Terangan orang itu memukul dia, katanya di dalam. Hati. Apa dia membawa barang berharga? Lama lirik dan selain beberapa jilid buku tua dan sebuah him, sastrawan itu tak punya lain harta benda. Apa penjahat itu mau merampok him? Tapi ia lantas saja tertawa sendiri, sebab him tua itu tidak cukup berharga untuk dirampok. Waktu maghrib, mereka tiba di sebuah kota. Dengan diikuti oleh Wan jie, si pemuda masuk di sebuah penginapan yang paling besar dalam kota itu. Apa kalian datang bersama tanya seorang pelayan? Muka si Nona lantas saja berubah merah. Bukan, jawabnya. Aku minta sebuah kamar lain, jika ada, yang menghadap ke selatan. Ada, ada, jawab si pelayan. Lah rupanya seorang yang suka bicara, sebab, sesudah menyanggupi, ia berkata pula, untung sekali kalian datang hari ini. Kalau kemarin, sampai istral kuda penuh semuanya. Mengapa begitu tanya Wan jie? Kemarin Chokim Gou Kha Uta Ichi Yang Kun, jenderal, lewat di sini dan mereka semua menginap dalam penginapan kami, jawabnya. Lihatlah. Kotoran kuda belum disapu bersih. Wan jie menengok dan di pekarangan depan terdapat beberapa orang yang sedang menyapu. Apakah H.U Chiang Kun itu bernama K.H.U Sin Santanya si sastrawan? Benar, jawabnya. Apa si yang kong kenal K.H.U Tai Chiang Kun? Seorang pelajar miskin bagaimana bisa mengenal seorang jenderal sahutnya? Wan jie tertawa, kau tak usah heran, katanya kepada si pelayan. Chokim Gou adalah pangkat yang sangat tinggi. Di kolong langit, hanya ada satu Chokim Gou. Orang kata, seorang sastrawan tidak keluar pintu, tapi ia tahu segala kejadian di dunia, maka itu, jangan heran jika si yang kong ini tahu si dan nama Chokim Gou. Tapi biarpun mulutnya mengatakan begitu, si Nona jadi semakin bercuriga. Mengapa ia menyebut nama jenderal itu dengan suara dan sikapnya seolah-olah ia berkedudukan lebih tinggi daripada seng jenderal tanyanya di dalam hati? Benar, benar, kata si pelayan sambil mengangguk. Memang orang terpelajar lebih banyak. Pengetahuannya daripada kita. La berdiam sejenak seperti ingin membanggakan pengetahuannya, ia berkata, aku dengar KHU Taichi yang kun menerima perintah Tian Hou untuk pergi ke Paciu, guna menengok Taichu. Si Nona agak terkejut. Mucek Tian baru saja memerintahkan Daun pergi menyambangi putranya dan sekarang ia kembali memerintahkan KHU Sinsan. Dilihat begitu, hubungan antara ibu dan anak kelihatannya cukup perat. Tapi si pemuda kelihatannya tidak merasa ketarik. Oh, begitu katanya sambil bertindak masuk. Ke kamarnya untuk mengasuh. Wan Jie pun segera pergi mengasuh dalam kamarnya. Berselang tak lama, selagi ia mau minta makanan. Di luar tiba terdengar suara berbengernya kuda dan suara banyak orang bicara. Apakah wanan perampok tanya si Nona di dalam hati? La menyingkap tirai dan melihat kedatangannya tiga penunggang kuda. Dua orang yang jalan belakangan adalah opas, sedang yang jalan duluan seorang lelaki yang pakaiannya compang camping. Wan Jie jadi heran bukan main. Jika mau dikatakan, lelaki itu seorang tangkapan, bukan saja tangannya tidak terborgol, tapi kuda yang ditunggangnya pun lebih besar dan lebih gagah daripada kuda kedua opas itu. Setibanya di depan pintu hotel, mereka segera melompat turun. Berikan kamar kelas satu kepada Theo To'aya, kata salah seorang opas. Baik, baik, kata si pelayan yang dengan tersipu lalu masuk ke dalam untuk membereskan kamar. Sesudah si pelayan menyelesaikan tugasnya, Wan Jie lalu memanggilnya dan bertanya dengan suara perlahan. Titik dua siapa Theo To'aya itu? Dia orang sekampung denganku, jawabnya sambil tertawa. Ia seorang petani, tapi selama beberapa hari ia dapat menikmati enaknya kedudukan Got Pin Ho'a, pembesar negeri dari tingkatan kelima. Wan Jie jadi semakin heran. Bagaimana sebenarnya? Tanda tanya dia mendesak. Apa nona tak tahu kata si pelayan? Tian Hou Pai He'e telah mengeluarkan firman yang menetapkan, bahwa siapapun juga yang ingin pergi ke kota raja untuk mengajukan pengaduan atau melaporkan suatu rahasia, di sepanjang jalan harus mendapat perlakuan sebagal seorang Got Pin Ho'a. Pengaduan apa tanya pula si nona? Apapun boleh, jawabnya. Misalnya, mengadukan pembesar rakus, perkara penasaran, persekutuan pemberontakan dan sebagainya. Setiap rakyat mempunyai hak yang sama. Mengenal pengaduan yang ingin disampaikan Tio Losem, aku tahu juga sedikit. Coba ceritakan, kata Wan Jie sambil melemparkan sepotong perak di atas meja. Si pelayan jadi girang bukan main dan dengan paras berseri, ia berkata, baik, baik. Tapi nona jangan beritahukan kepada orang lain. Tio Losem ingin mengadukan seorang Okepa, seorang hartawan jahat yang sering berbuat sewenang kepada rakyat. Paman Okepa itu pernah menjabat pangkat tinggi, Tio Losem mempunyai seorang calon menantu perempuan, yang telah dirampas oleh si jahat. Belakangan, dengan menggunakan pengaruh, dia memaksa ayah wanita itu membatalkan pernikahan. Dengan membawa surat kawin, Tio Losem meminta keadilan dari Taihu, tapi ia dikalahkanlah jadi nekat dan lalu mengajukan permohonan untuk pergi ke kota Raja guna melaporkan satu rahasia, katanya. Tapi sebenar-benarnya ia ingin mengadukan orang jahat itu. Tapi apa Okepa itu bisa membiarkannya pergi ke kota Raja tanya pulau Wan Jie? Si jahat memang sudah tahu, bahwa Tio Losem pergi ke ibu kota untuk mengadukan perbuatannya, jawabnya. Tapi Tianhou telah menetapkan, bahwa siapapun juga yang mau ke kota Raja untuk melaporkan rahasia, harus dilindungi oleh petugas negara. Pembesar negeri tentu saja tak tahu, apa yang sebenarnya hendak dilaporkan olehnya. Mungkin juga rahasia yang mengenai keselamatan negara atau rahasia ketentaraan, bukan? Maka itu, tak ada orang yang berani merintangi perjalanan Tio Losem. Tapi karena Okepa itu memegang surat kawin dari ayah suanita, belum tentu Tio Losem bisa menang perkara. Dalam hal ini terserah kepada kebijaksanaan Tianhou. Wan Jie merasa kecewa. Semulalah menduga bakal mendengar rahasia besar, tak taunya hanya satu kejadian biasa. Tapi karena penuturan itu, ia melihat satu kenyataan lain. Dulu, seorang Okepa merampas wanita adalah perbuatan lumerah dan sama sekali tidak perlu banyak berabeh mencari surat kawin, katanya di dalam hati. Dengan mempermisikan rakyat datang di kota Raja untuk melaporkan segala rahasia, Bu Cektian memang membuka kesempatan akan datangnya macam fitnah oleh orang nakal. Tapi biar bagaimanapun juga, peraturan itu sangat menguntungkan rakyat jelata. Selama berdiam di rumah Tiang Sang Kunliang, ia selalu menganggap Bu Cektian sebagai memedi perempuan. Di luar dugaan, dalam perjalanan itu ia lebih banyak mendengar perbuatan baik daripada perbuatan jahat kaisar wanita itu. Selagi termenung dengan pikiran tertindih, tiba ia mendengar helanapas si sastrawan yang berada di kamar sebelah. Mengapa ia menghelanapas tanyanya di dalam hati? Sesudah ia selesai bersantap, pelayan hotel lalu membereskan perabot makan. Nona mengasolah, katanya sambil menutup pintu, jika ada kejadian menarik, aku tentu segera memberitahukan. Tapi Wan Jie tak bisa pulas. Gerak-gerik si sastrawan yang aneh selalu mengganggu pikirannya. Suara kentongan mengunjukkan tengah malam, tapi kedua matanya masih tetap segarlah jadi uringan dan sesudah mengenakan baju luar, ia segera keluar jalan. Dalam pekarangan hotel lalu melihat lampu masih menyala terang di kamar sebelah dan dari tira jendela, terlihat bayangan sastrawan itu. Sesudah mengenakan baju luar, ia segera keluar jalan dalam pekarangan hotel lalu melihat lampu masih menyala terang di kamar dan dari tira jendela, terlihat bayangan sastrawan itu. Perlahan ia mendekati jendela dan lalu mengintip. Beberapa saat kemudian, pemuda itu kembali menghela nafas dan lalu bangun berdiri, sambil membuka kancing tungsanya, sebagai tanda ia mau lantas tidur. Wan Jie segera bergerak untuk menyingkir, tapi mendadak, hatinya melonjak. Pemuda itu telah membuka topinya yang ditaruh telentang di atas meja. Apa yang mengejutkan si Nona, yalah di dalam topi melekat belasan butir ya Bengcu, mutiara yang memencarkan sinar terang di tempat gelap, yang sinarnya melebihi sinar lampu minyak di atas meja. Ah! Kalau begitu kawanan perampok memang mengincar dia, katanya di dalam hati. Sekonyong di luar tembok terdengar suara kersekan yang sangat perlahan. Hati Wan Jie berderbar, dengan sekali menotol tanah dengan ujung kakinya, tubuhnya melesat ke atas satu pohon gauntong yang tumbuh dalam pekarangan itu. Biarpun ilmu silatnya tidak seberapa tinggi, tapi sebab semenjak kecil ia biasa berlatih di atas kantu, ilmu mengentengkan badannya sudah maju jauh. Tapi si sastrawan kelihatannya sama sekali tidak merasa adanya bahaya. Lampu segera dipadamkan dan sinarya Beng Cu jadi semakin terang. Kau enak tidur, aku yang jadi centeng, pikir si Nona. Tak lama kemudian, berbareng dengan suara kesiuran angin, dua orang hinggap di atas tembok. Wan Jie mengawasi dan mengenali, bahwa mereka itu adalah perampok dari rombongan pertama. Mereka lantas saja mendekam di atas tembok yang berhadapan dengan kamar si sastrawan. Wan Jie mencekel pisaunya erat, siap sedia untuk lantas menimpuk, jika mereka menerjang masuk ke kamar. Tapi kedua orang itu tidak turun ke bawah. Mereka terus mendekam di atas tembok sambil bicara bisik. Sebagai seorang yang lama berlatih untuk mendengar sambaran senjata rahasia, Sinona mempunyai kuping yang lebih tajam dari manusia biasa dan oleh karenanya, ia dapat menangkap sebagian pembicaraan kedua perampok itu. Leong Gerou ya perintah kita menyambut orang, tapi apa mungkin orang yang mau disambut adalah manusia toloan itu tanya yang satu. Sekonyong di luar tembok terdengar suara kersekan yang sangat perlahan. Hati Wan Jie berderbar, Dengan sekali menotol tanah dengan ujung kakinya, tubuhnya melesat ke atas satu pohon gauntong yang tumbuh dalam pekarangan itu. Romen orang itu agak luar biasa, tapi gerak-geriknya memang toloan, sahut yang lain. Tapi biar bagaimanapun juga, kedatangan kita tidak cuma, kata pula yang pertama. Aku dengar si orang desa yang mau pergi ke kota raja untuk melaporkan rahasia besar, malam ini juga menginap di sini. Aku sudah menyelidiki, dia menyewa kamar ketiga di sebelah timur, kata kawannya. Urusan apa yang mau dilaporkannya tak peduli, kata pula orang yang pertama. Tak ada salahnya kalau kita kerjakan dia. Mereka segera bergerak dan menuju ke kamar teolo Sam dengan merangka. Wan Jie jadi sangat bimbang. Semula ia menduga, bahwa kedua orang itu adalah perampok yang ingin merampas harta benda si sastrawan, tapi ternyata taksirannya tidak benar. Apa tak mungkin mereka dikirim oleh si Okepa untuk membunuh teolo Sam? Tapi didengar dari pembicaraannya, mereka bukan orang suruhan Okepa itu. Ia sebenarnya sudah hendak melompat turun dari pohon dan kembali ke kamarnya, tapi mendadak lain pikiran berkelebat ke dalam otaknya. Teolo Sam sudah banyak menderita, pikirnya. Sesudah ku tahu urusan ini, mana bisa aku berpeluk tangan? Memikir begitu, ia lantas saja melompat ke atas tembok dan membuntuti kedua orang itu. Tetap selagi kedua orang itu melompat turun, Wan Jie menimpuk dengan dua bilah pisau. Sesudah berlatih beberapa tahun, si Nona memiliki kepandayan tinggi dalam ilmu melempar itu pisau terbang, sehingga jangankan manusia, sedangkan seekor relang masih tak bisa lolos dari timpukannya. Maka itu, ia percaya bahwa kedua pisaunya pasti akan dapat merobohkan kedua penjahat itu. Lah terkesiap, karena sedang badan kedua orang itu masih berada di tengah udara, dengan sekali memutar badan, mereka berhasil menangkap kedua hui itu, seolah-olah punggung mereka mempunyai mata. Kedua penjahat itu juga kaget. Seraya mengeluarkan seruan tertahan, mereka melompat naik lagi ke atas tembok dan mengawasi keseputarnya. Sambil menahan napas, si Nona memperhatikan gerak-gerik merekit. Tiba tangan mereka terayun dan kedua hui itu menyambar ke pohon gontong. Sesaat itu, Wan Jai sedang menyembunyikan diri di antara dua cabang yang bercagak, sehingga ia tak bisa berkelit ke samping atau ke belakang. Jalan satunya adalah menyambut pisau itu, tapi, mendengar sambarannya yang disertai kesiuran angin dasyat, ia tak berani menyambutnya. Di lain detik, kedua pisau itu sudah tiba di depannya. Selaka ia mengeluh dengan hati mencelos. Pada sesaat yang sangat berhahaya, tiba sambaran pisau miring ke kiri, seperti juga terpukul dengan serupa benda, dan kemudian menancap di cabang pohon, dalam jarak kurang lebih lima dim dari kupinya. Sedang semangatnya masih belum kumpul, ia mendengar dua suara tuk-tuk dan kedua orang itu ambruk dari atas tembok. Wan Jekesima, untuk beberapa saat ia berdiri bengong dengan mulut ternganga. Tiba ia mendengar suara bicaranya pelayan yang keluar karena suara ribut. Lah melongok ke bawah dan melihat si sastrawan sedang menyender di pintu kamar dengan mengenakan pakaian tidur. Begitu si pelayan muncul, pemuda itu lantas saja berkata, Eh, mengapa dalam penginapanmu terdapat begitu banyak tikus? Mereka berkelahi, sehingga aku tak bisa pulas. Si pelayan tertawa, Oh, kalau begitu si yang kong, tuan, yang menghajar tikus katanya. Benar, sayang tak kena, jawabnya. Tadinya ku kira kau digerayangi penjahat kecil, kata lagi si pelayan sambil bersenyum. Maaf, maaflah. Tanda petik. Sehabis berkata begitu, ia segera berlalu. Si sastrawan dengan mengawasi langit dan kemudian mengucapkan dua baris syair, di tengah malam tikus gerayangan, menyadarkan aku dari dunia impian. Kurang ajar. Sungguh kurang ajarlah masuk ke kamar dan menutup pintu. Wanjie geli tercampur mendongkol. Celaka. Aku melindungi kau, tapi kau berbalik mencaci aku, katanya di dalam hati. Tapi, di lain detik, satu pertanyaan berkelebat dalam otaknya, apa tak mungkin dia yang menolong aku? Tidak. Tak bisa jadi. Dia sedang tidur dalam kamarnya dan jika benar dia yang merobohkan kedua. Perampok itu, kepandadannya tak bisa diukur bagaimana tingginya, memikir bulat-balik, ia tak juga berhasil memecahkan teka-teki itu. Pada keesokan paginya, pemuda itu bersikap tenang, seperti juga tidak terjadi apa yang luar biasa. Waktu bertemu dengan Wanjie, ia tidak membuka suara dan sesudah membayar ruang sewah kamar, ia segera berangkat. Sinona jadi semakin penasaran. Biarlah aku membuntuti terus manusia aneh itu, katanya di dalam hati. Buru ia menunggang keledainya dan menguntit dari belakang. Seperti kemarin, mereka berjalan dengan mengungkam. Selang satu dua jam, mereka kembali masuk di jalanan gunung yang penuh bahaya. Sambil menekan topi di kepalanya, si sastrawan berkata seorang diri, di empat penjuru tak ada manusia dan jalanan begini berbahaya. Kalau di sini muncul perampok, jelakalah aku. Baru saja ia mengucapkan kata itu, di dalam hutan pohon syong terdengar suara ribut dan beberapa saat kemudian, sejumlah peajayat menghadang di tengah jalan. Wanjie mengenali, bahwa yang mengetpalai gerombolan adalah itu dua orang dari rombongan kedua yang ia bertemu kemarin. Ia menahan keledainya dan berkata di dalam hati, aku mau lihat dulu bagaimana kau menghadapi kawanan bandit ini. Tapi apa yang terjadi lagi mengejutkan dan mengherankan. Sesudah mengawasi si sastrawan beberapa lama, sekonyong kedua kepala perampok itu menekuk lututnya. Kemarin kedua mataku tak bisa melihat besarnya gunung taisan dan tak tahu kedatangan Kongcu, kata yang satu dengan suara menghormat. Untuk kekurang ajaran itu, kami memohon Kongcu Sudi memaafkan. Eh eh, mengapa kau berlutut tanya si pemuda. Di dalam dunia, manusia hanya menghormati orang yang beruang. Aku tidak membawa barang berharga. Perlu apa kau berlutut? Mereka saling mengawasi dan kemudian yang satu berkata pula. Kongcu, jangan kau berkata begitu. Kami adalah orang dari Inma Chee, Liyong Gerou yang telah memerintahkan kami untuk menyambut Kongcu. Dari mana menegasi sastrawan? Celaka. Apa kau perampok? Kedua perampok itu saling mengawasi. Mereka tak tahu, apa pemuda itu goyon atau sebenar raya ketakutan. Selagi mereka bimbang, tiba terdengar pula suara kaki kuda dan dua orang mendatangi dengan cepat sekali. Wan Jie segera kenali bahwa mereka itu adalah perampok kerombongan ketika yang ia bertemu kemarin. Begitu tiba, mereka melompat turun dari tunggangan mereka. C.S.M.K.O., Licitko, kau sudah salah kenali orang. Tanda seru teriak yang satu. Perampok yang dipanggil C.S.M.K.O. dan Licitko jadi semakin bingung. Apa? Apa dia bukan? Menegas antaranya. Tentu saja bukan dia, jawabnya. Coba kau pikir, kalau dia adalah orang yang harus disambut atas perintah Liyong Ngoia, tak mungkin dia melukakan kedua ceocu, kepala kawanan perampok, Liyok Chiang San di rumah penginapan. Wan Jie kaget tercampur girang. Apa benar dia yang membantu aku semalam? Tanya nyadu dalam hati. Apa benar dia berkepandaya begitu tinggi? Sementara itu, si sastrawan sendiri berdiri di pinggir jalan dengan sikap acuh-ta'acuh dan mendengari pembicaraan beberapa perampok itu dengan sikap tenang. Mungkin sekali ia tak tahu kata orang yang dipanggil C.S.M.K.O. Tahu atau tak tahu tiada banyak bedanya, kata perampok yang datang belakangan. Andai kata benar ia tak tahu bahwa mereka adalah Coa Ceo Cu dan Ho Ceo Cei dari Liyok Chiang San, tapi ia pasti tahu bahwa yang mau dibunuh adalah si lelaki yang mau melaporkan rahasia ke kota raja. Diam-diam ia sudah menolong lelaki itu. Dengan demikian, ia berdiri di pihak Kaisar dan tak bisa jadi ia termasuk dalam kalah agan kawan kita. Wan Jie jadi bingung. Siapa sebenarnya pemuda itu lagirang karena pertanyaan yang dikandung dalam hatinya, sudah lantas diajukan oleh Licitko. Lau Sieko, siapa sebenarnya setan miskin itu L tanyanya. Lau Sieko adalah orang yang kemarin mencambuk muka si nona. La tertawa terbahak seraya berkata, Citko, lagi kau salah mata. Siapa orang itu, aku pun tak tahu. Tapi apa yang ku tahu, dia bukan setan miskin. Di dalam badannya terdapat harta yang paling sedikit berharga 10 laksatahil perak. Paras muka C, S.M.K.O. dan Licitko berubah dengan mendadak. Diam-diam Wan Jie memuji. Lau Sieko yang kenal barang, dalam topi pemuda itu terdapat 19 butir ya Bengcu dan setiap butir paling sedikit berharga selaksatahil perak, katanya di dalam hati. Di lain saat, sambil tertawa berkakakan dan menuding dengan cambuknya, Lau Sieko berkata dengan suara dingin, Jika kau kenal bahaya, keluarkanlah. Jangan tunggu sampai tuan besarmu turun tangan sendiri. Hampir berbareng, kawannya melompat dan mendekati pemuda itu. C.S.M. dan Licit saling mengawasi. C.S.M. kelihatannya masih bersangsi, tapi Licit lantas maju setindak dan berkata, biarpun kami salah melihat orang, tapi menurut peraturan, kami harus mendapat bagian. Apa yang dikatakannya memang tak salah. Menurut kebiasaan dalam rimba hijau, kalangan perampok, semua orang yang turut campur tangan dalam setiap perampokan, harus mendapat bagian. Tapi heran sungguh, si sastrawan kelihatannya tenang saja. Sebaliknya dari ketakutan, ia dongak dan tertawa terbahak. Aku tak punya apa, katanya. Beberapa jilid buku tua ini tak bisa dibaca olehmu dan him kuno ini tak bisa dimadakan olehmu. Apa kau mau itu topiku yang butut? Wanjie terkejut karena pemuda itu seperti juga sengaja menonjolkan topinya yang berisi harta besar. Kalau dia bukan seorang yang punya kepandayan tinggi, tentulah dia seorang otak miring, katanya di dalam hati. Si nona yang masih belum tahu apa pemuda itu benar berkepandayan tinggi atau tidak, jadi kaget bukan main. Dalam kagetnya, tanpa memikir lagi, ia menghunus pedang dan melompat dari punggung keledai seraya. Mementak, bangsat. Besar benarnya limu. Di tengah hari bolong mau merampok. Dengan beberapa suara kerontrangan, golok dan toyater papas somplak dan hanya Lausie yang dapat menyelamatkan cambuknya. Perempuan kurang ajar. Lagi kau teriak Lausie sambil menghantam Wanjie dengan cambuknya. Lah menengok kepada kawannya dan berkata, perempuan itu hanya lihai pedangnya, ilmu silatnya tidak seberapa. Jangan takut. Sesudah sabetannya yang pertama tidak berhasil, ia segera mengirim serangan berantai dengan pukulan Lian Hoan Sampian, tiga cambukan berantai, dan hui hang saw liu, angin puyuh menyapu pohon liu. Hampir berbareng, licit pun segera menerjang pula dengan goloknya, sedang yang lain, yang bersenjata toya, menyabet lutut si nona. Meskipun dalam ilmu silat siang kean Wanjie tidak begitu lihai, tapi ilmu mengentengkan badannya sudah cukup tinggi. Lah memutar badan dengan mengikuti gerakan cambuk dan kemudian, dengan sekali menotol tanah dengan ujung kakinya, tubuhnya melesat ke atas dalam gerakan yang cucu anin, anak walet menembus sawan. Selagi badannya melayang ke bawah, pedangnya menyabet bagaikan, kilat dan mengenakan jitu di pundak licit yang tidak keburu berkelit atau menangkis lagi. Begitu hinggap di bumi, satu kakinya menendang dan kena tepat di lutut penjahat yang bersenjata toya. Biarpun tenaganya tidak cukup berat, tendangan itu cukup keras untuk membuat si perambok berteriak kesakitan. Si sastrawan tertawa terbahak sambil minepuk tangan. Bagus serunya. Gesit bagaikan naga, hebat seperti gelombang. Bagus. Sungguh bagus. Dalam repotnya si Nona melirik pemuda itu yang tetap berdiri dengan sikap adem, diawasi oleh CSM Ko yang mencekel senjata Long Zipang, Toya Gigi Serigala. Si orang Si Chee adalah seorang kepala penjahat yang sudah kawakan dalam dunia Kang O. Sebelum tahu jelas asal lusul sastrawan itu, ia masih belum berani turun tangan. Kawanan penjahat yang berada di situ adalah orang dari Inma Chee dan melihat pemimpinnya tidak bergerak, mereka pun tidak menyerang dan hanya mengurung pemuda itu dari empat penjuru. Antara dua perampok dalam rombongan yang lain, Lausielah yang berkepandaian paling tinggi. Melihat kawannya dilukakan oleh si Nona, ia jadi gusar buka amin. Hai! Gila betul teriaknya. Masakah kau tidak bisa bereskan satu perempuan cilik? Kalau begini, kita tak bisa cari makan di jalanan ini lagi. Jangan pedulikan diami lompat. Jaga saja pedangnya. Ikuti gerakan cambuku dan serang bagian yang kosong. Sehabis mengomel, ia segera menyabet pinggang si Nona dengan pukulan Sin Leong Jip Hei, naga malaikat masuk ke laut. Wan Ji Yee buru melompat ke kiri, tapi dengan sekali mengedut, cambuknya sudah turut menyambar ke kiri. Sementara itu, hampir berbareng, penjahat yang bersenjata golok dan toya lalu menerjang ke sebelah kanan, ke bagian yang kosong. Si Nona jadi bingung dan hanya dengan kegesitannya barulah ia bisa menyelamatkan jiwanya. Dengan melompat kian kemari, ia meloloskan diri dari beberapa serangan hebat. Wan Ji Yee jadi khawatir bercampur mendongkol. Kurang ajar dia gerutunya. Aku berkelahi matian karena garanya, tapi dia sendiri enakan. Sesaat itu golok licit menyambar dan karena perhatiannya terpecah, hampir ia terbacop. Sesudah lewat beberapa jurus lagi, dengan mengandalkan kegesitannya, si Nona masih tetap bisa mempertahankan diri. Ketiga penjahat itu jadi semakin mendongkol. Sesudah mengirim dua serangan dengan beruntun, sehingga Wan Ji Yee terpaksa melompat mundur beberapa tindak. Laus Yee tertawa dingin seraya berkata, Dalam Liu Kling, orang paling mengutamakan Gye Yee, rasa persahabatan. Untuk persahabatan, orang rela mengorbankan jiwa. Sungguh sayang, sifat yang mulia itu sekarang sudah berubah. Perkataan ia itu terangan ditujukan kepada si perampok yang dipanggil C.S.M.K. yang tetap mengawasi si sastrawan tanpa bergerak. Licit adalah pembantunya. Sesudah kenati kaman pedang Wan Ji Yee, si orang shili tentu saja merasa sangat tidak puas dengan sikap kawannya. Maka itu, ia lantas saja menyambungi, benar. Seorang laki selalu bekerja tak kepalang tanggung. Kalau dia kata berani, dia berani suguhan. Tidak seperti caranya nenek pengecut, mulut berani, kaki lari. Mendengar ejekan kawan sendiri, paras muka C.S.M. lantas saja berubah merah. Tapi ia tetap sungkan membentur si sastrawan. Sambil membentak, ia mengangkat senjatanya dan menerjang siang kawan Wan Ji Yee. ILM usilat C.S.M. tidak berada di sebelah bawah lau S.M. dan di samping itu, toyanya yang sangat kasar dan berat, beratnya 42 kati, tak takuti pedang. Maka itulah, begitu ia menerjun ke dalam gelanggang, siang kawan Wan Ji Yee lantas saja berada dalam bahaya. Sekali lagi ia melirik si sastrawan dan hatinya jadi semakin mendongkol. Kalangan Lokling masih memperhatikan Gye Yee Gyee, teriaknya. Hai! Orang terpelajar ketinggalan jauh dari kawanan kecu. Pada detik perhatiannya terpecah karena mengomel, pedangnya terpukul miring dengan toyacee S.M. dan dengan berbareng, cambuk lau S.M. menyabet pinggangnya. La tak dapat menangkis atau berkelit lagi. Pada sesaat yang sangat genting, tiba saja si sastrawan membentak, penjahat tak tahu malu. Empat lelaki mengeroyok satu perempuan. Betul aku tak bisa melihatnya. Sedang mulutnya bicara, tangannya bekerja. Dengan sekali bergerak, ia sudah merebut Toya Long Zipang dan sekali mengebas, golok Lice Ite terbang ke udara. Lauk S.M. kaget tak kepalang. Sambil melompat, ia menyabet dengan pukulan Katin Lyok Lyong, menunggang enam naga. Kau paling menyebalkan, ibentak si sastrawan dan tangannya menyambar. Sambaran itu cepat bagaikan kilat dan tahu penjahat itu terpental tiga tombak jauhnya. Di lain saat, seraya memutar badan, ia mengirim satu tendangan dan perampok yang bersenjata Toya jatuh ngusruk. Kawanan penjahat terkejut, tapi sesudah kagetnya hilang, mereka lantas saja meluruk dan mengepung sastrawan itu. Melihat dirinya mau dikeroyok, ia tertawa nyaring dan mencaci, bangsat. Caramu sungguh memalukan orang gagah dalam rimba hijau. Lepaskan senjatamu. Lah melompat tinggi dan kaki tangannya menyambar ribagaikan angin puyuh. Suara berkerontrangannya senjata terdengar tak henti-hentinya. Begitu tersentuh tangan atau kakinya, senjata apapun juga terpental atau terbang ke tengah udara. Beberapa saat kemudian, di atas tanah sudah penuh dengan golok, tombak, pedang dan sebagainya. Kawanan penjahat lantas saja lari tunggang-langgang dan dalam sekejap mereka sudah tak kelihatan bayangannya lagi. Siangkoan Wanjieh berdiri terpaku bahna kaget dan girangnya. Lah mengawasi pemuda itu dengan mata membelalak, tanpa mengeluarkan sepatah kata. Sementara itu si sastrawan sendiri tertawa berkakakan, tapi, sesaat kemudian, ia menangis terseduh. Lagi si nona terkesiap. Kejadian itu benar-benar aneh. Sebentar tertawa, sebentar menangis. Apa pemuda itu gila? Sesudah tangisan merada dan hatinya agak tenteram, Wanjieh mendekati dan menanya dengan suara halus, hari ini kau telah mendapat kemenangan besar dan seorang diri, kau telah memukul mundur kawanan penjahat yang berjumlah besar. Tapi mengapa, sehabis tertawa, kau menangis karena kawanan kecu itu terlalu tolol? Jawabnya, ia berhenti sejenak dan kemudian berkata pula sambil menghela nafas, Hai! Apa yang dilakukan Ho Chu Beng dan Chu Hie Hong tak bisa terulang lagi dalam dunia. Aku merasa sedih-sedih karena tak tega melihat kerajaan jatuh ke dalam tangan lain keluarga. Ho Chu Beng adalah seorang jenderal ternama pada permulaan kerajaan Han. Dengan kesetiaannya, ia telah memimpin kaisar yang muda naik ke takhta dan dengan segenap tenaga, melindungi kerajaan Han. Chu Hie Hong adalah gelaran raja muda yang diberikan kepada Lao Chiang, seorang turunan dari kaisar Han. Sesudah mangkatnya kaisar Han Kocou, Lao Pang, Lu Hou merampas kekuasaan dan membinasakan banyak sekali anggauta keluarga kaisar. Adalah Lao Chiang yang telah bangkit dan bergulat, sehingga akhirnya ia bisa memulihkan kekuasaan kaisar ke dalam tangannya keluarga Lao lagi. Mendengar perkataan pemuda itu, untuk sekian kalinya Wan Jie terkejut dan ia dongak mengawasi muka orang. Sesaat itu, si pemuda pun sedang menatap wajahnya sendiri, sehingga tanpa tercegah lagi, dua pasang meter lantas bentruk. Buru Sinona menunduk dengan paras muka kemerahan. Kemari kautibasi sastrawan berkata sambil menggapai. Hampir berbareng, ia maju setindak, mencekel tangan Sinona dengan tangan kirinya, sedang tangan kanannya lalu menyingkap rambut yang menutup sudut day. Perbuatan yang kurang ajar itu tentu saja menggusarkan sangat hati Sinona. Tapi sebelum ia memberi teguran keras, pemuda itu sudah tertawa nyaring. Benar saja tak salah, katanya. Kawan Jie, bukan? Sinona lagi terkejut. Sesaat kemudian, satu ingatan berkelebat di dalam otaknya. Aduh! Syecu teriaknya, Syecu berarti pangeran. Sisa serawan melepaskan ceklannya dan berkata seraya tertawa, tak heran, begitu bertemu, aku merasa seperti juga berhadapan dengan seorang yang sudah dikenal lama. Hanya ku tak ingat lagi di mana kita pernah bertemu. Kalau bukan melihat bekas luka di dahimu, aku pasti tak akan berani menyebutkan namamu. Hati Sinonami luap dengan rasa girang. Syecu, katanya. Mengapa kau tidak berdiam di kota raja? Mengapa kau berkelana dalam dunia Kang Ou dengan menyamar seperti ini? Pangeran itu tertawa. Negara sudah jatuh ke dalam tangan orang Shibu, mengapa kau masih juga menggunakan istilah Syecu? Aku dan kau tiada bedanya, sama terlunta. Aku panggil kau Wanjie dan kau pun panggil saja namaku, Liite. Siapa sebenarnya pemuda itu? Ia adalah turunan kaisar kerajaan Tong. Kaketnya, Li Kian Seng, adalah kakak Tong Tai. Cong Li Sye bin dan putra-putra Bu Cek Tian adalah saudara sepupunya. Li Sye bin mendapat kedudukan kaisar dari tangan Li Kian Seng dan oleh karenanya, turunan Li Kian Seng mendapat perlakuan baik sekali. Semenjak kecil, Li Ite tinggal di Kraton dan ia sering bertemu dengan Siang Kean Wan Jye yang sering mengikut kakek dan ayahnya datang di Kraton. Li Ite berusia tujuh tahun lebih tua daripada Wan Jye dan di waktu kecil, ia paling suka bermain-main dengan Sinona. Pada suatu hari mereka main petak dan dengan menutup kedua matanya dengan sapu tangan, Sinona menangkap Li Ite. Apa maulah jatuh dan sudut dahinya terluka dan luka itu meninggalkan bekas yang tak bisa hilang. Demikianlah asal-usul persahabatan antara kedua orang muda itu. Sesudah berselang beberapa saat, Sinona menghelana pasraya berkata, urusan kakek dan ayahku mungkin sudah diketahui olehmu. Li Ite mengangguk. Aku kabur dari keraton justeru sesudah terjadinya peristiwa menyedihkan itu, katanya. Untung sekali aku bisa lihat salatan terlebih siang. Kalau tidak buru-buru menyingkirkan diri, jiwaku tentu sudah melayang. Hai, mungkin kau masih belum tahu bahwa selama tujuh tahun, iblis perempuan itu telah membinasakan 30 orang anggauta keluarga kaisar dan menteri besar. Di samping itu, masih banyak orang lain yang tidak begitu penting. Celaka sungguh. Perempuan kejam itu malahan tak bisa mengampuni anaknya sendiri. Kalau ingat itu, bulu rom aku bangun semua. Aku sudah dengar kejadian itu dari tiang sun poh peh, kata si nona. Sedikitpun aku tak pernah menduga, bahwa kau juga terpaksa mesti menyingkirkan diri. Mereka lantas saja saling menuturkan pengalaman mereka selama tujuh tahun yang lampau. Ternyata, pengalaman Li Ite banyak miripnya dengan apa yang dialami Wan Jaila telah kabur ke tempat seorang bekas menteri besar yang seluruhnya pernah membuat banyak pahala di jaman kaisar al-marhum. Menteri besar itu ialah Utaichiong, turunan Utaichiong yang telah bantu membangun kerajaan Tong. ILMU silat Utaichiong tidak berada di sebelah bawah Tiangsun Kunliang, sedang pergaulannya malahan lebih luas daripada Kunliang. Maka itu, selama tujuh tahun, bukan saja Li Ite mewarisi semua ilmu silatnya Utaichiong, tapi juga memperoleh berbagai ilmu dari sahabat Utaichiong. Mendengar Wan Jaila ingin membunuh Bu Cek Tian, Li Ite bengong sejenak. Kraton dijaga keras luar biasa dan tak gampang orang bisa turun tangan, katanya dengan suara perlahan. Di samping itu, sayap si iblis sudah terpentang kuat. Dengan hanya membunuh dia seorang, tak banyak gunanya. Bagaimana pendapatmu? Tanya si Nona. Li Ite dongak dan menjawab dengan suara gemetar, aku ingin mengumpulkan tentara sukarlah di seluruh negeri untuk membahasmi kawanan siluman. Kau mau perang menegas si Nona dengan rasa terkejut. Sesaat itu, ia ingat keadaan yang tenteram sentosa di sepanjang jalan dan omong-omongan rakyat jelata. Kalau keluarga Li berebut takhta, yang celaka adalah rakyat, katanya di dalam hati. Sekali lagi Li Ite menghela nafas. Aku juga tahu, bahwa banyak orang menyokong iblis perempuan itu, katanya. Tapi semenjak dulu, perempuan tak pernah menjadi kaisar. Jangankan aku memang mendendam sakit hati besar terhadap memedi itu, sedangkan tak punya sakit hati sekalm pun, aku masih sungkan mengakui dia sebagai junjungan. jalan pikiran ini tiada beda dengan jalan pikiran tiang soj poh peh, kata si nona dalam hatinya. Mengingat perkataan si kakek penjual teh, ia tertawa dalam hatinya. Kau tak puas seorang perempuan menjadi kaisar, tapi rakyat berpec dapat lain, pikirnya. Di lain saat, ia merasa, bahwa soal ini bukan soal lucu dan paras mukanya lantas saja berubah suram. Sesaat kemudian, ia menengok kepada Li Ite dan berkata, tadi dengan menyebut nama Ho Chu Beng dan Chu Hie Ho, kau membandingkan Bu Cek Tian seperti Lu Ho. Tapi menurut pendapatku, perbandingan itu adalah kurang tepid. Benar, kau memang benar, kata pangeran itu. Tapi, kau tahu satu, tak tahu dua. Mengapa begitu tanya si Nona? Lu Ho tidak berkepandaian tinggi dan pemandangannya tidak luas, menerangkan Li Ite. Dalam hal ini, ia memang tak bisa dibandingkan dengan Bu Cek Tian. Bu Cek Tian adalah manusia yang pandai sekali memilih dan memakai orang yang mempunyai kecerdasan, kepintaran serta angan yang sangat besar. Menurut penglihatanku ia malahan tak kalah dari Tai Chong Hang P.E. Dalam hal ini, musuhnya, terhitung juga aku sendiri, sungguh merasa kagum. Tapi biar bagaimana juga, jika memedi itu tidak siang disinkirkan dari dunia, kerajaan Tong tak bisa berdiri lagi. Ia berhenti sejenak dan kemudian berkata pula, Bu Cek Tian tentu saja banyak lebih lihai daripada Lu Ho. Tapi ada suatu hal yang bersamaan dengan Lu Ho. apa itu? Kekuasaannya tidak kokoh teguh. Sesudah mendengar dan melihat kejadiannya di sepanjang jalan, Wan Jie menyaksikan kebenaran pernyataan Li Ite, tapi ia tidak membuka suara. Apa kau tidak percaya tanya pemuda itu? Coba kau pikir, betapapun lihainya Bu Cek Tian, dia tak nanti bisa menaklukan atau membasmi seantara Menteri Setia dalam kerajaan. Ada banyak Menteri yang memegang kekuasaan besar tidak takluk terhadapnya. Aku datang dari Yang Ciu. Pembesar yang berkuasa di kota itu, Gou Kokong Cie Keng, sudah membuat rencana untuk menggerakkan tentara sesudah lewatnya musim merontok. Waktu mau berangkat, aku malahan dengar bahwa Gou Kokong sedang berusaha mencari Loh Pinong untuk minta ia menyusun sebuah surat selebaran guna menghukum Bu Cek Tian. Mendengar keterangan itu, Sin Ona termenunglah sendiri adalah musuh Bu Cek Tian. Ia sendiri ingin membunuh kaisar wanita itu. Tapi, apakah suatu pemberontakan bersenjata yang pada hakikatnya akan mencelakakan rakyat dapat dibenarkan? Karena khawatir tenaganya tidak mencukupi, maka Gou Kokong sudah minta bantuanku, kata pula Li Ite. Mendengar itu, Wan Jie yang berotak sangat cerdas, lantas saja menebak sebagian sepak tejangnya pemuda itu. La tersenyum seraya berkata, kalau begitu, kedatanganmu ke Pasok tentulah juga bertujuan untuk mengumpulkan orang gagah guna membantu usahamu yang besar. Bukankah begitu? Kawanan perampok itu rupanya sudah mendengar desas-desus dan mereka ingin tampil kemuka untuk membantu kau, supaya di kemudian hari mereka bisa jadi menteri pendiri kerajaan. Hanya sayang, mereka terlalu ceroboh. Itulah yang sangat mengecewakan hatiku, kata Li. Ite. Andai kata aku bisa menggunakan tenaga kawanan. Lioklim itu, pekerjaan besar apakah yang ku bisa lakukan? Kawanan penjahat itu sebenarnya datang untuk mengabdi kepada kau, kata si Nona sambil bersenyum. Menurut dugaanku, mereka coba membunuh Tiolosem karena dengar orang tua itu mau ke kota raja untuk melaporkan satu rahasia. Mereka tak tahu apa yang mau dilaporkannya dan khawatir kalau laporan itu bersangkut paut dengan dirimu. Mereka tentu tak pernah mimpi bahwa pada akhirnya kau lah yang sudah menolong jiwa Tiolosen. Tiolosem seorang miskin yang banyak menderita dan aku tentu tak akan mengawasi kebinasaan dengan berpeluk tangan, kata Li Ite. Tidak dinyana, tindakanku itu sudah mengakibatkan dugaan bahwa aku kaki tangannya kaisar. Kalau begitu bukankah itu berarti bahwa tidak semua perbuatan bucek dan bisa dikatakan salah kata si Nona. Li Ite kelihatan kaget. Lah bengong dan beberapa saat kemudian barulah menjawab jika ia bagaimana dia bisa merebut kerajaan Tong? Apa maksud kunjunganmu ke pacu tanya Wan Jie? Apakah untuk menengok saudara sepupumu bekas tai culiban? Memang aku memang mempunyai niatan begitu jawabnya sayang sifat liban adalah sifat kutu buku yang tolol meskipun di dalam hati ia mempunyai keinginan untuk menentang bu ia tidak punya keberanian mendadak ia menghela nafas dan berkata sudahlah tanda seru jangan kita bicarakan lagi hal yang menjengkelkan hati Wan Jie apakah selama beberapa tahun ini kau tak pernah ingat diriku beberapa hari berselang aku telah menggubah sebuah syair jawabnya coba kau dengar syair itu adalah syair yang telah digubah di kiam kok dan di hafalnya waktu tiang sun tai dan tiang berlatih ilmu pedang sehabis berkata begitu sambil tersenyum si nona lalu mulai menghafal lagi syairnya ditelaga tong teng daun daun baru rontok ditiup angin kuingat yang terpisah jauh berlaksali li ite memotong penghidupan manusia sungguh sukar ditaksir terpisah berlaksali tapi belakangan jalan bersama Wan Jie tersenyum dan lalu meneruskan syairnya kabut tebal memakai selimut masil terasa dengin bulan doyong kebelakang sekosol tiada bayangannya lagi kuingin menabuh lagu dari kang lam kuingin membaca syair hopak utara kitab syair bebas dari maksud lain yang dalam ku hanya bersedih karena sudah lama berpisah mendengar itu kedua matanya liat lantas saja berubah merah dan air mat mengalir turun di kedua pipinya siang kan wan jiee juga tidak kurang terharunya tapi ia memaksakan untuk tertawa sudahlah katanya kita jangan ingat lagi kejadian yang menyedihkan demikianlah kedua orang muda itu lalu menuju ke paciu bersama dengan menunggang tunggangan mereka masing yalah wan jiee menunggang keledai dan liit menunggang kuda dengan menunggang tunggangan mereka masing yalah wan jiee menunggang keledai dan liit menunggang kuda di sepanjang jalan pangeran itu kelihatannya gembira tapi sering di antara kegembiraan paras mukanya mendadak berubah sedih dan ia menghala nafas berulang beberapa orang yang kebetulan melihat perubahan mendadak itu jarum merasa heran hanya wan jiee seorang yang tahu isi hatinya dapat mengerti keandahan itu bagian 8 siang kan wan jiee di kota Pachiu sesudah berjalan dua hari mereka tiba di satu tempat yang yauhnya hanya 100 li lebih dari kota Pachiu karena sudah mendekati kota jalanan lebih rata daripada apa yang sudah dilewati lebih baik kita ambil jalanan kecil kata liit mulai mulai dari sini sebaiknya kita jangan terlalu berdekatan supaya orang tidak menduga bahwa kita jalan bersama wan jiee yang berotak sangat cerdas lantas saja dapat menebak maksud kawannya benar katanya sambil tertawa jika kita mengambil jalanan raya kita mungkin bertemu dengan tentara KHU Sinsan kau adalah seorang anggauta keluarga kaisar dan memang paling baik menyingkirkan diri liit mencambuk kudanya dan si kurus lantas saja lari conglang sinona tertawa dan berkata tungganganmu kurus dan sangat jelek rupanya tapi larinya benar-benar cepat liit mengebas tangannya sebagai isyarat supaya wan jiee jangan mengikuti terus sinona lantas saja menahan les dan sesudah terpisah peluhan tombak barulah ia mengeperak keledai yang lalu mengikuti dari belakang sesudah berjalan beberapa lama di depan menghadang sebuah gunung kecil jalanan raya terletak di sebelah selatan sedang jalanan kecil di sebelah utara gunung selagi wan jiee memutari gunung itu di sebelah kejauhan tiba ia dengar suara berbengernya ratusan kuda dari satu pasukan tentara dia tak mau berdekatan dengan aku karena rupanya dia tidak ingin miremit aku kata si orang yang mendendam sakit hati besar dan aku berniat untuk membinasakan musuh dengan tangan sendiri masakah aku takut kerembet kira-kira tengah hari li ite dan wan jiee sudah melewati gunung kecil itu sinona menengok dan melihat berkibarnya ribuan bendera diiringi dengan suara gemuruh ternyata pasukan tentara itu mengikuti di belakang dalam jarak beberapa li untung juga kami sudah mendahului di depan pikirnya kalau tidak biarpun tidak terjadi apa perjalanan akan terhambat sekonyong terdengar suara terompet dan seorang perwira yang diikuti oleh dua orang serdadu memedal tunggangan mereka dan mengejar dari belakang tahan orang yang di depan tahan teriak perwira itu aku salah apa wan jiee balas perteriak perempuan kurang ajar caci si perwira seraya melepaskan sebatang anak panah mendengar cerita orang tak sama seperti mengalami sendiri pikir si nona dengan menyengkol kalau begitu kaki tangan bu cek tian hanya tukang menghina rakyat lah mengayun tangan dan sebilah pisau melesat ke arah anak panah itu kering pisau wan jiee terpental tapi anak panah itu pun mencong jalannya dan jatuh di samping keledai si nona kagum bukan main lah tak duga perwira itu mempunyai tenaga yang begitu besar buru ia mencambuk tunggangannya tapi keledai itu yang rupanya sudah jadi kaget kabur ke sawah di pinggir jalan perwira itu mengudak terus berhenti bentaknya dengan suara menggeledek busur menjepret dan sebatang anak panah kembali menyambar baru saja wan jiee mau menghunus pedang untuk menangkis anak panah itu sekonyong-konyong dari tengah-tengah sawah melompat seorang petani Tianhou telah mengeluarkan firman supaya kaum petani dilindungi secara pantas katanya dengan suara gusar mengapa kau menginjak sawahku mentang memakai kulit macan apakah kau rasa boleh menghina rakyat sembarangan seraya mengomel ia menjemput dua butir batu yang lalu dilontarkan kedua batu itu menyambar seperti kilat yang satu mengenakan jitu anak panah yang sedang menyambar sedang yang lain menghantam kepala kuda si perwira kuda itu berjingkrak berbunyi keras dan berlutut di tanah sehingga perwira itu lantas terpelanting ke bawah mimpi pun tidak si nona belum pernah mimpi bahwa seorang petani mempunyai kepandayan yang begitu tinggi belum hilang kagetnya dua penunggang kuda yang mengikuti dari belakang sudah tiba di situ bagus teriak si petani selama beberapa tahun belum pernah aku bertemu dengan pasukan tentara yang begini tak mengenal aturan aku mau pergi kepada Cusuemu Cusue jenderal yang mimpin angkatan perang untuk bicara seraya berkata begitu ia melonjorkan kedua lengannya untuk menahan kedua tunggangan yang sedang kabur keras tenaga menerjang kedua ekor binatang itu mungkin tak kurang dari seribu kati tapi dengan sekali menolak kedua binatang itu terdorong mundur dan kemudian roboh di atas tanah berikut penunggangnya dengan gusar perwira yang barusan jatuh melompat bangun sambil menghunus golok untuk menyerang mendadak terdengar suara terompet dan waktu mereka menengok seorang Ji Chiang nama pangkat militer menggoyangkan satu bendera besar sebagai isyarat bahwa mereka harus lantas balik kembali paras muka perwira itu lantas saja berubah pucat buru ia membangunkan kodanya yang lalu ditunggangi dan dilarikan balik ke pasukannya kedua pengikutnya mergo saku dan melemparkan beberapa potong perak hancur di atas tanah sudah lah kau jangan ribut kata satu di antaranya dengan suara membujuk kamilah yang salah uang itu untuk mengganti kerugianmu hektometer apa dengan uang sebegitu kau ingin menutup mulut ku tanya si petani dengan suara mendengkol ketika itu Wan Jiei berada di tempat yang jauhnya kira-kira sepanahan dari si petani apa yang sudah terjadi telah didengar dan dilihat olehnya sebenarnya ia ingin kembali untuk mengaturkan terima kasih kepada petani itu tapi ia mengurungkan niatannya karena li ite menggoyangkan tangan sambil mencambuk kudanya yang lantas saja kabur Wan Jiei juga merasa bahwa sesudah lolos dari bahaya tak perlu ia balik kembali untuk cari urusan oleh karena begitu meskipun tahu bahwa si petani bukan seberang orang dan ia sebenarnya kepingin sekali berkenalan ia lalu mencambuk keledainya yang lantas saja lari mengikuti kudasi pemuda di waktu maghrib mereka tiba di kota Pakciu li ite dan Wan Jiei berlagak tak kenal satu sama lain sesudah li ite masuk ke satu rumah penginapan si nona masih jalan tanpa junturungan kota itu ramai bukan main dan di semua sudut jalanan terdapat penjagaan tentara yang keras si nona mengerti bahwa itu semua merupakan persiapan untuk menyambut tentara khusin san la tak berani jalan sembelarangan dan lalu pergi ke rumah penginapan yang tadi untuk minta kamar ia tak tahu dimana kamar li ite dan sebagai seorang gadis ia merasa tak pantas untuk menanyakan pelayan sesudah makan malam baru saja ia mau keluar dari kamarnya untuk menyelidiki dimana kamar li ite tiba di depan jendela berkelebat bayangan manusia yang melemparkan sebutir batu ke dalam kamarnya la melompat membuka jendela dan melongo keluar dari jauh ia lihat li ite sedang berjalan keluar dengan tindakan cepat la menjemput batu kecil itu yang ternyata dibungkus dengan sepotong kertas yang ada tulisannya buru ia membuka lembaran kertas itu dan membaca bunyinya aku pergi untuk satu urusan penting malam ini belum tentu kembali malam ini sebelum tengah malam kau harus menemui tai cu dan minta ia berlaku hati-hatilah tidak boleh bertemu dengan kahu sin san wan jie jadi bingung kahu sin san datang ke sini atas perintah bu cek tian mana bisa tai cu tidak menemuinya pikirnya apa benar bu cek tian mau mencelakakan putranya sendiri di bawah kertas itu terdapat juga sebuah peta yang mengunjuk tempat tinggalnya bekas tai culihian menjelang tengah malam siang kean wan jie sagerah menukar pakaian jalan malam dan bagalkan seekor kucing ia melompat keluar dari rumah penginapan itu bagian sembilan kisah si tai kam tua malam itu malam tak berbintang langit ditutup awan gelap dan bumi disiram hujan gerimis jalanan sunyi senyap dan gerar gerik si nona tidak diketahui oleh beberapa kali ia nyasar dan sesudah membuang banyak tempo barulah ia tiba juga di gedung bekas tai cu sebagal hukuman untuk bekas putra mahkota itu bu cek tian perintah orang membuat cilang hoai ong hu gedung raja muda cilang hoai tempat tinggal putra tersebut secara sederhana sekali gedung itu hanya mempunyai tujuh-delapan kamar sebuah taman kecil dan tunggi tembok luarnya hanya satu tombak lima kaki sehingga jika dibandingkan gedung itu masih kalah bagus dari tempat tinggalnya seorang tiahu begitu melompat masuk ke dalam taman wanjir lihat sinar lampu di atas sebuah ranggon kecil di sebelah timur taman tai cu gemar sekali membaca buku dan mungkin ia sendiri yang berada di atas ranggon itu katanya di dalam hati memikir begitu ia lantas melompat nal ke atas ranggon dengan mengintip dari jendela ia lihat di dalam ruangan itu duduk seorang pemuda kurus yang dikawani oleh seorang taikam tua orang kebiri sedang di atas meja terbuka sejilid kitab siekiet kitab sejarah di waktu masih kecil sinona pernah bertemu dengan lihian dan sampai sekarang sama ia masih mengenalinya baru saja ia mau masuk ke ruangan itu tiba terdengar suara lihian ongkongkong katanya selama dua hari ini hatiku selalu merasa tidak enak tentara KHU Sinsan sudah tiba di luar kota dan besok pagi ia pasti akan menemui aku apa tak baik kita mabur malam ini juga? taikam tua itu kelihatannya sangat heran Tianhe'e, panggilan untuk seorang putra kaisar katanya aku justru menganggap bahwa kedatangan KHU Taichi Yangkun yang datang kesini atas perintah Tianhou untuk menengok kau adalah kejadi ini yang sangat mengirangkan bukan tak bisa jadi dalam tempo cepat Tianhou akan panggil kau pulang ke kota raja mengapa Tianhe'e mau melarikan diri? aku, aku, takut, jawabnya, terputus Bu Hong telah mengatakan bahwa ia mau perintah De'un datang kemari jika dihitung, De'un sudah harus berada di sini pada 10 hari berselang tapi sekarang, sebaliknya dari De'un, yang dikirim kemari adalah KHU Sinsan De'un seorang pembesar sipil dan aku tidak menaruh kecurigaan apapun juga tapi KHU Sinsan seorang jenderal perang dan, dan, ia juga membawa satu pasukan tentara apakah? apakah? tanda petik apakah Tianhe'e takut KHU Sinsan berbuat apa yang tidak baik terhadapmu? tanya si taikam Li Hian tidak menjawab tapi dilihat dari paras mukanya pertanyaan taikam itu mengenakan jitu pada hatinya orang tua itu menghela nafas panjang tiba ia berlutut dan berkata dengan suara perlahan titik hambamu ingin mengeluarkan perkataan yang bisa mendapat hukuman mati sebelum Tianhe'e memberi ampun, tak berani hamba bicara Li Hian buru membangunkannya Ong Kong Kong, kau adalah seorang yang pernah melayani Hu Hong, ayah anda kaisar, dan aku selalu memandang kau sebagai orang sendiri, katanya dengan suara halus ada perkataan apakah yang kau tak boleh mengatakannya? kalau begitu, barulah hamba berani membuka isi hati hamba, katanya bagaimanakah perlakuan Tianhe'e terhadap Tianhe'e? bagaimana pendapat Muli Hian balas? menurut penglihatan hamba, walaupun Tianhe'e sangat repot mengurus urusan pemerintahan dan tak bisa sering bertemu dengan Tianhe'e tapi ia sangat mencintai Tianhe'e jawabnya memang, memang jika dibandingkan dengan perlakuannya terhadap kakakku Bu Hau lebih menyayang aku kata bekas putra mahkota itu kalau begitu, hamba lagi mengambil keberanian untuk mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat tak layak kata pula si Taikam bolahkah hamba mendapat tahu mengapa Tianhe'e merasa curiga terhadap Tianhe'e? paras muka Lihian lantas saja berubah pucat ongkongkong, katanya dengan suara gemetar aku mintakah suka berterus terang apakah benar-benar aku putra Tianhe'e, putra tulen? jawablah pertanyaanku tanpa tedeng ngaling apa menegasi tua? hamba tak mengerti perkataan Tianhe'e dalam keraton sudah lama tersiar desas-desus bahwa aku bukan dilahirkan oleh Bu Hau sendiri jawabnya HMM ada desas-desus itu katanya didengar dari suaranya Taikam itu rupanya sudah mendengar desas-desus tersebut Lihian menatap wajah si Taikam dan kemudian berkata pula dengan suara parau mereka mengatakan bahwa ibu kandungku adalah hongkok hujin, kakak Tianhe'o belakangan, ibuku binasa karena diracun Tianhe'o kakakku, yaitu mendiang Taichu lihang juga bukan anak kandung Tianhe'o dan ia pun binasa diracuni Tianhe'o di keraton Hapekyong mendengar perkataan itu, bukan main kagetnya Wanjie'e sesudah berdiam sejenak bekas Taichu itu berkata pula sedari mendengar desas-desus itu selama beberapa tahun pikiranku selalu terganggu aku selalu berkhawatir kalau Tianhe'o pun turunkan tangan jahat terhadap diriku maka itu, maka itu Ong Kongkong, biarlah aku membuka semua rahasia hatiku kepadamu apakah kau tahu sebab apa aku dibuang ke pacu? Tianhe'o ingin Tianhe'e belajar hidup melarat di antara rakyat jelata supaya di kemudian hari kau bisa memerintah negeri dan rakyat secara bijaksana jawabnya bukan, bukan, begitu kata lihian dengan suara keras sebabnya adalah begini karena khawatir Tianhe'o turunkan tangan jahat secara menggelap maka aku sudah menyembunyikan sejumlah tentara pilihan di keraton Tongkiong aku menganggap, daripada dibinasakan, lebih baik aku turun tangan lebih dulu dan merampas kembali kekuasaan keluarga Li tapi tak dinyana, rahasia itu bocor Tianhe'e, kira bagaimana kau bisa melakukan perbuatan itu? kata si Taikam dengan suara menyesal dengan demikian telah terbukti, bahwa Tianhe'o sangat mencintai kau dan memperlakukan kau luar biasa baik kau juga mengambil pihaknya tanya lihian dengan paras muka berduka la berdiam sejenak dan kemudian berkata pula dengan suara gemetar karena ia memperlakukan aku luar biasa baik maka tempo aku menyangsikan tentang kebenarannya desas-desus dalam keraton pernah kejadian, waktu mendapat sakit berat dan tersadar di tengah malam aku lihat ia duduk di sampingku dan mengawasiku dengan air matu berlinang seperti juga seorang ibu yang paling menyintai anaknya pada detik itu, aku ingin sekali meminta ampun kepadanya dan ingin menyingkirkan semua kecurigaan dari dalam hatiku tapi mengapa Tianhe'e tidak mewujudkan keinginan itu tanya si Taikam aku kuatir ia hanya berpura-pura, jawabnya ah, pikiranku sangat kalut, sangat kalut aku tak dapat membedakan lagi apa yang benar apa yang salah otaku seakan diliputi kabut yang tebal Taikam tua itu menghela nafas panjang dalam keraton memang banyak sekali desas-desus katanya dengan suara perlahan sungguh untung, malam ini Tianhe'e telah bicara terus terang kepada hamba yang tahu jelas hal yahual segala persoalan itu Ongkong-kong, lekaslah ceritakan apa yang sebenarnya kata Lihian dengan tergesa apakah Tianhe'e benar-benar ibu kandungku? baik Tianhe'e maupun kakak Tianhe'e keduanya adalah anak kandung dari Tianhe'e sendiri jawabnya dengan suara tetap akan tetapi desas-desus dalam keraton juga bukan tiada alasannya sebenarnya, hamba tidak berani menceritakan urusan ini tapi sebab Tianhe'e mempunyai syakwa sangka terhadap Tianhe'e maka dengan terpaksa hamba mesti membuka juga rahasia ini kakakmu, mendiang Tai Chu Li Hong terlahir pada bulan Chia Gue'e bulan pertama, tahun Nghoi ketiga dari mendiang kaisar sedang Tianhe'e sendiri terlahir pada Cap Chia Gue'e bulan 12 pada waktu itu, Tianhou masih jadi Niekou, pandeta wanita dalam kuil Kiamin Xie paras muka Lihian lantas saja berubah merah La juga tahu, bahwa Bu Hong pernah menjadi selir kakeknya yaitu Tai Chong Hang Tai Li Xiebin sesudah Li Xiebin meninggal dunia Bu Cek Tian telah dianugerahi kesempatan untuk menjadi pendeta dengan keterangannya itu terang Tai Kam tersebut mengunjuk bahwa waktu masih jadi pendeta ibunya sudah mengadakan hubungan rahasia dengan ayahnya maka itulah, biarpun ia sekarang mendapat kepastian bahwa Bu Cek Tian adalah ibu kandungnya ia juga merasa sangat jengah dan malu pada waktu itu, Sian Te'e mendiang kaisar belum menyambut Tianhou pulang ke keraton dan oleh karena khawatir tersiarnya omongan kurang baik maka Sian Te'e telah menyerahkan kalian berdua kepada Han Kok hujin untuk dipelihara? Tai Kam itu melanjutkan keterangannya inilah sumber dari segala desas-desus di dalam keraton dan bagaimana kakakku sampai menjadi mati tanya pula Li Hian hal ini pun mempunyai latar belakang yang tidak banyak diketahui orang menerangkan si Tai Kam tua pada belasan tahun berselang seorang asing telah membuat semacam obat yang katanya mempunyai khasiat untuk memungkinkan hidup abadi untuk Sian Te'e, Tianhou mencegah Sian Te'e makan obat itu dengan mengatakan bahwa dalam dunia tak mungkin ada obat yang seperti itu Sian Te'e menurut nasihat itu dan obat tersebut lalu disimpan di dalam keraton Hapekyong di luar dugaan, kakakmu telah mencuri obat itu kau sendiri tahu, bahwa kakakmu bertubuh lemah dan sesudah makan obat itu ia binasa dalam keraton tersebut dengan mengeluarkan banyak darah dari mulut, metu dan kupinya kejadian ini telah disaksikan oleh hambamu dengan metu kepala sendiri dan manusia yang telah memfitnah Tianhou, benar-benar berdosa besar mendengar keterangan itu, bukan main kagetnya Li Hian La tak bisa mengeluarkan sepatah kata dan hanya mengawasi taikam tua itu dengan metu membelalak selang beberapa saat, sesudah menghela nafas panjang orang tua itu berkata pula, tentang meninggalnya Han Kok Hujin lebih tiada sangkut pautnya dengan Tianhou oleh karena Tianhe'e bercuriga, mau tak mau aku harus menceritakan segala apa yang tidak boleh diceritakan dalam hal ini, yang salah adalah Sian Tae'e sendiri dalam mewakili Sian Tae'e mengurus negeri, siang malam Tianhou selalu repot waktu itu, Han Kok Hujin sering berada dalam keraton dan Sian Tae'e, ah! Sian Tae'e, ia telah melakukan perbuatan yang ia harus merasa malu terhadap Tianhou apa mau, perbuatan itu diketahui Tianhou? karena tak tahan malu, Han Kok Hujin akhirnya membunuh diri sendiri dengan makan racun kalau begitu, apakah semua cerita yang tersiar cerita bohong tanya Li Hian orang tua itu kembali menghela nafas panjang dengan mengangkat diri sendiri menjadi kaisar Tianhou telah digusari oleh banyak sekali orang katanya, tapi sebab ia memerintah secara bijaksana orang itu tak dapat menyerang kebijaksanaannya dalam mengendalikan pemerintahan maka jalan satunya adalah menyiarkan cerita yang tidak mengenai penghidupan pribadi Tianhou paras muka Li Hian sebentar merah, sebentar pucat sedang di dalam hati, ia merasa malu bukan main sedang sebagai anak, aku sendiri masih membenci buhou bagaimana orang lain katanya di dalam hati sesudah berdiam sejenak, Tai Kam itu berkata pula pada sebelum berangkat dari kota raja untuk mengikuti Tianhe'e Tianhou telah memesan Wanti supaya hamba merawat Tianhe'e sebaiknya sebab Tianhe'e tidak bisa menyayang diri hamba dipesan bahwa Tianhe'e harus makan dalam tempo yang tentu dan tidak boleh bekerja terlalu berat Tianhou malahan menyesali diri sendiri bahwa karena repotnya, ia tak mempunyai tempo lagi untuk merawat dan mendidik anak waktu memesan begitu, Tianhou kelihatannya berduka sangat dan hamba pun sampai terturutan merasa pilu tapi, dalam seantro pembicaraan tak sepatah pun Tianhou menyebutkan perbuatan Tianhe'e yang sudah menyembunyikan tentara di dalam keraton Tokyong sehabis berkata begitu, air mat mengalir turun di kedua pipi Tai Kam tua itu bukan main rasa malu dan dukanya lihian kalau tidak ingat kedudukannya, ia tentu sudah memeluk Tai Kam tua itu dan menangis keras tapi biar bagaimanapun juga, ia tak dapat menahan rasa sedihnya dan lalu menangis dengan perlahan sesudah membuka isi hatinya, si Tai Kam merasa tak enak dan mendengar tangisan itu ia terkejut dan menanya hamba benar-benar berdosa besar Tianhe'e, mengapa kau? mendadak lihian mengambil pik dan selembar kertas ongkong-kong, kau tidak berdosa katanya dengan suara parau yang berdosa besar adalah aku sendiri guna kepentinganku siang malam buhou bekerja untuk mengurus negeri tapi aku sendiri sedikit pun tidak mengerti pengorbanan yang sangat besar itu Chie Keng mempunyai niatan untuk memberontak dan pada bulan yang lalu ia telah mengiring utusan rahasia untuk menemui aku aku malahan sudah bersekutu dengannya dan ingin menggerakkan tentara bersama ia untuk melawan ibu sendiri ah, dari dulu sampai sekarang, mana ada anak yang begitu puthau, tidak berbakti HMM biar bagaimanapun juga, aku pernah membaca buku dan mengenal aturan maka itu, aku sekarang ingin memohon ampun kepada buhou dan aku ingin adukan Chie Keng aku juga mau minta supaya buhou jatuhkan hukuman atas diriku Gou Kokong Chie Keng mau memberontak menegas taikam itu dengan rasa kaget dan heran lihian sudah mulai menulis surat dan sambil menulis terus ia berkata kau heran beberapa hari berselang, malahan aku sendiri ingin berontak baiklah, besok aku akan menemui K.H.U. Sin San dan menyerahkan surat ini kepadanya supaya ia dapat mempersembahkan kepada buhou sementara itu, siang kean wan jie yang secara kebetulan telah mendengar rahasia itu jadi bingung bukan main dengan menulis surat untuk membuka segala rahasia kepada ibunya bukankah lihian merusak segala rencana lihite tapi di lain pihak ia ingat bahwa inilah untuk pertama kali dalam hati bekas taikcu itu timbul rasa cinta yang sungguh terhadap ibu kandungnya biarpun bucek tian musuh besarnya bagaimana ia tega untuk merusakannya terima kasih